Tapi apa yang terjadi kepada penghapal Al-Quran ini? Satu persatu penghapal Al-Quran ini ditemukan. Pertama yang ditemukan usia yang 7 tahun. Baru 7 tahun tapi dia sudah hafal Al-Quran. 3 hari 4 malam dia baru ditemukan. Apa yang terjadi? Badannya tidak membim, badannya tidak memperluka. Masih arat pegangan yang ada Al-Quran kecil yang dia pegang di dekat dadanya. Al-Quran 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 Pertama kita bersyukur dan tes nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam hari ini. Ternyata malam hari ini tidak sekedar Allah berikan kita nikmat. Tapi Allah juga berikan rahmat. Turunnya hujan itu menjadi rahmat untuk kita semua. Maka besar Allah cuma satu saja. Syukuri ikmat berikan. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Salam Nabi dan Rasul yang sangat dipulihakan dan dicintai oleh Allah. Akan datang satu hari tidak ada orang yang mampu menolong kita. Suami tidak mampu lagi ditolong oleh anaknya yang kuat, gagah, berkasa. Tapi dia tak mampu menolong ayah anda. Akan datang satu hari, kalau hari ini para istri dirimbuli oleh suami dan anak-anaknya. Akan datang satu hari, istri itu tidak ada yang mampu menolong. Setelah itu yang mampu menolong. Potensi besar pertolongan itu berada dalam diri Rasulullah SAW. Maka untuk mendapatkan pertolongan itu dalam bahasa Al-Bisya Syafalat. Syafalat itu artinya pertolongan luar biasa. Untuk mendapatkan pertolongan itu banyak-banyak bersalahat. Untuknya itu tidak dihidupkan semangnya. Insya Allah dapat syafalat kelahan dan. Bapak ibu hadirin sedang jawaah berdekar yang dirahmati oleh Allah. Malam ini, malam ke-15. Ya, dalam promosional tahun ini, ini kali pertama saya masuk ke pemerintah Jepang. Terjadwal seharusnya lebih cepat. Tapi karena ternyata ada yang lebih cepat dari segala usaha dan doa. Apa dia? Takdir Allah SWT. Jadi malam hari ini, sejenak kita akan membaras interaksi dengan Al-Quran. Ini Al-Quran. Tadi sama-sama dalam solat Isya, kita dibacakan tadi. Tadi di rokaan kedua. A'udhu billahi bina syaibadu rojim. Syahrul Ramadan al-lazim zinafihim qura'an. Sama-sama dan kita berhaksana solat Isya, kita berhaksana. Ramadhan bulan turunnya Al-Quran. Nah, kalau Ramadhan itu bulan dimana Al-Quran itu diturunkan, maka dalam ayat ini dijelaskan, fungsi yang dimana Al-Quran itu diturunkan adalah hudan. Al-Quran, bukan pas alas. Kalau bulan pas alas, hujan. Apa itu, bulan? Petunjuk. Maka orang kalau jauh dari petunjuk, mustahil dia selamat. Kalau orang jauh dari petunjuk, mustahil dia akan sampai kepada suatu tempat. Kalau orang jauh dari petunjuk, mustahil dia akan mendapai keselamatan. Maka al-Quran ini petunjuk. Maka malam hari ini utuh diri kita. Kalau Al-Quran ini petunjuk, bagaimana cara kita dekat dengan Al-Quran? Ini yang akan kita berhasil. Pertama, interaksi cara kita dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, namanya ikhra' Berasal dari kata kor'at. Ikhra' artinya membaca. Ikhra' artinya membaca, walaupun yang kita baca, kita belum tentu tahu arti dan maknanya. Yang jelas membaca saja. Nama ini ikhra' Maka anak-anak ngaji, bacaan mereka itu ikhra' Mereka belajar mengaji, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Maksud isi yang mereka baca, mereka belum tahu. Maka nama ikhra' itu orang membaca belum tentu tahu arti dan maknanya. Jadi, kalau ada orang membaca Al-Quran, dia tidak mengerti makna yang dia baca, dia tidak tahu arti yang dia baca, namanya kor'at. Perintahnya ikhra' Dan ini disebut Al-Quran. Al-Quran artinya yang dibaca. Allah disebut ini Al-Quran. Al-Quran artinya harus bersuara. Allah disebut ini Al-Cita. Dalam surah Allah pangkal surah Al-Baqarah. Dan ikhra' mencitab. Cita' artinya tertulis. Kalau Al-Quran artinya bersuara. Ada suara ketika membaca. Ini disebut Al-Quran. Maka kita harus pandai membaca dan mengeluarkan suara. Nah, apa manfaat membaca Al-Quran? Nah, masing-masing ternyata ada keutamaannya. Al-Quran. Kalaupun ada orang membaca Al-Quran begini. Mereka tidak tahu artinya. Mereka tidak mengerti paham isinya. Tapi yang jelas mereka bisa membaca. Apa manfaat membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti maknanya. Kata Nabi S.W.T. Pesan Nabi, ilqa'ul-Quran. Bacakan Al-Quran. Untuk apa membaca Al-Quran? Wa'idna huyati yaumal qiyamah. Karena bacaan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu. Syafi'an li'as-hari. Nanti ia akan jadi syafaat. Menjadi penolong untuk orang yang membaca di dunia. Nabi ternyata bacaan Al-Quran kita itu. Mampu memberikan pertolongan di hari akhir. Maka Nabi pesankan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Yang mahir membaca Al-Quran selalu bersama dengan mereka. Maksafaratir jirahil barara. Maksafaratir jirahil barara. Maksafaratir jirahil barara. Ada yang membaca itu. Waya tatakta. Waya tatakta. Itu terbata-bata. Suyid membedakan ini sa. Ini sa. Ini sa. Ini sya. Ini soh. Suyid dia membedakan ini ja. ini lah, ini saya, sulit dia membaca Al-Quran karena memang Al-Quran bukan bahasa tapi walaupun sulit membaca, tetap dapat dua pahala agar-gara Nabi pertama pahala membaca yang kedua pahala mengulangi bacaan, agar bacaan itu benar, maka proses pengulangan itu pun mendapatkan dua pahala, maka dalam roh-roh kalau roh-roh bulan seturnya Al-Quran ukur diri kita apakah kita sudah mahir membaca Al-Quran apakah kita sudah mampu menghatapkan Al-Quran kalau Al-Quran mampu kita baca, Al-Quran akan jadi menolong, kalau Al-Quran banyak kita baca, Al-Quran itu mendapatkan bagian mahir, mendapatkan kemuliaan bersama mereka yang tidak mahir pun tetap dapat dua pahala kalau dengan semua itu belum mampu menguatkan hati kita untuk membaca Al-Quran lantas alasan apa lagi agar kita lebih dekat kepada Al-Quran itu semua maka pertama kedekatan kita dengan Al-Quran namanya Iqroh membaca walaupun tentu tahu arti dan maknanya namanya Korona lalu lihat kemudian lebih tinggi dari Korona lebih tinggi dari Iqroh namanya Tilawah maka sering kita dengar kalau ada acara Kori kita hari ini pulang yang akan jadi salih Tilawah pulang apa beda Kori dengan Tilawah kalau Kori orang membaca belum tentu tahu arti kalau orang Tilawah maka disuruh Musabah Kori dengan Tilawah kalau sudah disuruh Tilawah berarti dia mahir membaca pandai membaca Al-Quran tahu isinya paham kandungannya tahu maknanya dan dia sudah mengamalkan makna itu maka disebut Tilawah maka lebih tinggi Tilawah lebih tinggi daripada Iqroh nah apa manfaat mentilawahkan Al-Quran pandai raja tahu isi paham makna sudah mengamalkan apa manfaat orang mentilawahkan Al-Quran maka kata Nabi orang yang sudah lepul yang mentilawahkan Al-Quran kata Nabi yang pertama perhatikan kalau Nabi berkata Nabi tak pernah inginkan janji kata Nabi orang yang mampu mentilawahkan Al-Quran mahir baca tahu mana paham isikan temannya pertama Nazarat Humus Sakinah orang mentilawahkan Al-Quran akan turun ke dalam keluarga besarnya itu Sakinah Sakinah itu artinya ketenangan keluarga dalam dalam kata Nabi ini hanya ada dua keterangan pertama mutumakinah mutumakinah itu keterangan dari hati maka disebut kita jelaskan sholat setelah rupuk tidak ada tumah minah berhenti sederak namanya mampu menenangkan tenang antara satu gerakan maka pertama dalam kata Nabi keterangan itu mutumakinah seperti yang dipanggil dalam ayat ya ayat Tuhan naksud mutumakinah wahai jiwa-jiwa yang tenang jiwa yang tenang dalam benteg ini yang tenang Sakinah Sakinah itu keluarga maka siapa yang ingin keluarganya tenang adem damai tentera jangan jauh-jauh dari Al-Quran kau jauh dari Al-Quran dalam rumah tidak pernah baca Al-Quran dalam rumah tidak pernah mengaplikasikan dalam Al-Quran mustahil rumah itu akan turun rahmat Allah maka siapa ini yang tenang keluarganya dilawakkan dalam Al-Quran ini yang pertama kata Nabi lalu yang kedua tidak sekadar tenang rumah anda maka dia akan diliputi oleh rahmat Allah makna diliputi oleh rahmat Allah segala kesubitan hidup kita akan diberikan kemudahan kepada Allah kesubitan dalam ekonomi akan diberikan jalan keluar kepada Allah apapun masalah akan lekas ada jalan keluar apa sebab karena orang yang menghadapi masalah ini sudah mampu mentilawahkan hal yang ketiga tidak sekedar tenang rumah tangga tidak sekedar diliputi oleh rahmat tapi dia dia akan dikerumuni oleh malaikat itu hebatnya orang dilawakan doa malaikat ikut mengkerumuni apa makna malaikat mengkerumuni orang mentilawakan Al-Quran kalau orang sudah mentilawakan Al-Quran kalau dia berdoa malaikat ikut mengaminkan doanya kalau dia istirpah malaikat pun ikut istirpah atas dirinya otomatis kalau malaikat sudah istirpah dan mengaminkan doa kita doa kita cepat dikobrol oleh Allah kenapa bisa seherap itu karena kita sudah mampu mentilawahkan hal kurnal lalu yang keempat kita singkat saja manfaat dilawak itu yang terakhir yang keempat pertama turun keterangan yang kedua yang turun rahmat Allah kemudahan hidup yang ketiga dituruni oleh malaikat yang keempat sekarang dimanggah banggakan oleh Allah ternyata Allah bangga kepada ambanya yang mampu mentilawakan maka ini kedua pasti kedekatan dengan Al-Quran pertama ikhrok membaca belum tentu tahu artinya lebih tinggi namanya tilawak mahir baca tahu makna tahu isikan gunanya dan mengamalkannya namanya tilawak yang ketiga ini yang paling super power ini yang paling paribunan dia tidak lagi membaca ikhrok dia tidak lagi tilawak tapi lebih tinggi dari itu apa namanya ustaz hafiz dia sudah mampu menghapulkan Al-Quran dalam diri hafiz artinya menjaga asal katanya menjaga karena dia Al-Quran berjalan orang yang sudah menghapul Al-Quran itu itulah Al-Quran berjalan apa memperat menghapul Al-Quran itu Masya Allah Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran kata Allah kami yang turun kata Al-Quran itu kalau kami yang turun kata Al-Quran maka kami yang akan menjaga Al-Quran beruntung orang tua kalau dia punya anak mampu menghapulkan Al-Quran dalam diri beruntung seorang nenek dia punya cucu keturunan ternyata mereka adalah Al-Quran karena Allah yang berjanji Allah akan menjaga menghapul Al-Quran mana buktinya mungkin masih teringat seger dalam ingatan kita beberapa tahun yang lalu ada sebuah anak-anak penghargaan terliputan tidak terlalu lama saya 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 ada anak penghargaan terliputan pertama usia berkisah 7 tahun dia sudah habis 7 yang kedua usia 14 tahun dia sudah hafal 15 yang terakhir usianya 18 tahun dia sudah hafal 30 juz mereka melewati laut takdir Allah mereka sempatlah pemenangan MTG mereka pulang ke pesantin ternyata ayu laut pasang para penghargaan Al-Quran ini terlalu oleh harus 3 hari 4 malam jenazah mereka mau ditemukan bayangkan para penghargaan Al-Quran ini hilang 3 hari 4 malam logika segera kalau ada orang hilang hilang nyanyi di air di lautan pasti pertama orang kalau sudah hilang halut ceritanya pasti kalau ditemukan badannya akan membiru badannya akan membengkak dan otomatis kalau sudah 3 hari 4 malam sudah pasti jasad orang akan membusuk tapi apa yang terjadi kepada penghargaan Al-Quran ini satu persatu penghargaan Al-Quran ini ditemukan pertama yang ditemukan usia yang 7 tahun baru 7 tahun tapi dia sudah hafal Al-Quran 3 hari 4 malam dia baru ditemukan apa yang terjadi badannya tidak membiru badannya tidak membengkak masih alat pegangannya ada Al-Quran kecil yang dia pegang di dekat dadanya Al-Quran itu terlalu pasir ketika ditemukan dengan orang-tuanya sontak hujan turun saat itu betapa Allah menjaga penghargaan Al-Quran ketiga penghargaan Al-Quran ini tidak ada satu pun jenazah mereka yang membiru membengkak apalagi membusuk ini cara Allah menjaga orang-orang yang mengharga Al-Quran kalau kita ini ternyata punya keturunan penghargaan Al-Quran hebatnya lagi kata Allah bukan Al-Quran Surah Al-Rabdu Surah Al-Rabdu adat ke-23 siapa punya keturunan penghargaan Al-Quran dia punya hak mengangkat ayahnya ibunya kakeknya neneknya istrinya keturunannya kebawah dia berhak mengangkat untuk masuk ke dalam surga tapi dengan syarat yang dia angkat itu orang-syarat begitu mengangkat para muhaf Al-Quran maka beruntung orang kalau hidup ini dia punya cicip-cicip keturunan muhaf Al-Quran inti cerama kita malam hari ini Al-Quran adalah petunjuk untuk kita dan dia diturunkan di pulang Maka hukum diri kita kalau sudah pandai ikhrop hanya sekedar membaca naikkan levelnya sedikit tilawah mampu membaca tahu maknanya kalau sudah mampu tilawah maka tingkat paling tinggi namanya hapis mungkin kita belum bisa mungkin kita tidak mampu tapi pastikan anak cuci keturunan kita dari sekian banyak diantara mereka harus ada paling tidak satu diantara mereka yang mampu menghapalkan al-Quran dalam dirinya selamat ribu Allah berhubungan diantara diantara Terima kasih.